kan biasanya orang nangku rabi pertama seneng biasalah lagi bayu rabi seneng mereka tidak suka itu itu polanya macam-macam ada yang semacam-macam biasanya tidak sebuah seluruh telur utawa yang mau siji tapi mulai seneng wong lio biasanya nak rondok soleh itu wayo rawani tapi seneng wong lio zina wong rawani, itu itu ngel-ngel uang padahal murga mulai gak mulai pulsa yang kedok pertama malah nukakan wong lio atau nyervis wong lio semacam-macam luna sing wong fasek malah rata pikir wong karwan fasek dihukum pengiran misalnya zina maling itu rata pikir wong karwan wong ngel-ngel uang sing soleh mereka mah urat dipikir urat dipikir urat dipikir urat kacar kita takwari jadi beratnya jadi ulama benerroh kena mikir jadi ulama itu wabot ini bener kue rasa daftar jadi ulama itu wabot bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim yang dihukum penggat itu wong lio dan pun begat itu sehingga kita tahu kita bisa lah masyarakat misalnya yang dihukum penggat itu yang dihukum penggat itu yang dihukum penggat yang dihukum penggat ya kita kalau seperti itu harus bilang saja at tolak itu wilayah yang dihukum penggat itu ya tentu informasi dari cawe doma gak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak pemilik tolak adalah suami terus ketika suami itu potensinya agak yang nakal zaman akhir wong lanang itu agak yang belah dus maka menurut saya semua kiai dan ini diaplikasikan di KUA menurut saya bagus kawa Indonesia itu kan karena tidak rada kita ini kebingungan saat yang dihukum penggat itu tidak jelas dihukum mengerti-ngerti yang dihukum yang dihukum yang dihukum yang dihukum akhirnya akhirnya keadaan keadaan itu konsep KUA supaya yang dihukum penggat itu itu terceraikan karena baca taklek karena baca apa taklek baca taklek itu kan yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa talak kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri itu dulu yang mendesain ulama yang dulu jadi memikir karena ulama itu harus dikwali karena dia ini yang memikir nasibnya apalagi dulu dulu itu zaman Rokono Negoro itu biasa orang liwat pendatang yang dihukum yang dihukum yang dihukum yang dihukum itu biasa itu jadi yang dihukum yang dihukum yang dihukum yang dihukum yang dihukum yang dihukum tapi tidak se-detail sekarang artinya gini belah yang dihukum 2 ini santri itu ke meskipun santri suka ini itu anggar santri yang dihukum bei ini itu aku bilang, santri itu biasanya aku nak latihan urib itu terus bingung, anak bingung terus kadang lukam bening tidak jelas aku kadang ngelangkai 6 bulan aku nak nganti mau catak lagi otomatis cerai jadi biasanya jari bambun, kalau anak IP pak, ini santri aku lagi betul sama Stalin dia bangun, bergabung tidak hilang tapi tapi nak rai-rai itu berlaku pasangat nega beribati jelalatan, itu berlaku maksudnya, saya rapati potongan santri itu berlaku jadi, itu pemanasan setiap saat ada masalah itu cerai karena aku terang, aku lakukan panjang fanatik aku lakukan itu belum pernah sinau selama sinau babdolak, sampai sekarang terus, kitab yang paling aku pakai pegangan itu tentu yang terlaku yang terlaku terlaku Alawi bin Ahmad Abdul Alawi ini di hari ini orang-orang yang baru sekarang berjaya yang terlaku sampai sekarang ini ini itu detail sekali beliau mungkin marah besar dan marahnya orang sholaih tentu baik di Arab itu kan banyak orang istrinya banyak kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu tapi bikin masalah orang wa'ayah kan biasanya ayu'ani wa'ayu benong itu bikin masalah, bikin masalah begini saya ngelantang aku ngelepas yurawani ke bintui cadangan orang ngelepas yurawani yang diambil ya biasanya ayu'awani yurawani orang ngelepas nah ini beratang aku jawab suratnya 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 wihwis ngel-ngelogiyahi yur ngel-ngelowong aja akhirnya yuk ketika seraduk tukaran yang ngelepas yurawani sering matur kiyai setempat yang dipegat tapi pun buatan diurusi ini sebuti lapor kiyai suratnya lapor kiyai kiyai ngamuk 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 salah jenis mbak mbak dirabi ngerayu ngelem jenis mbak ngelepas 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 akan di kaikan dengan secara agama ya nggak mungkin juga kan ngelepas itu karena tadi tolak itu wilayah itu maka menurut saya suratnya di sepatah suratnya di dunia saya tidak matur menggunakan itu di desain para ulama jadi bikin ta'ala gitu karena potensi itu ada dan kalau ada susah karena tadi masih ada perantauan itu kalau ngelepas buju pertama kadangnya buat sisi kenangan lu anangnya lucu selalilah itu kenangan gak kurang ngajar tapi kenangan orang tapi tetap meraju rusih babon wah seripot kalau aku nanti ada kasusnya jelas saya telpon ini ngarebut mertuanya gua itu sebut gua pegat gua terlantar 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 gua juga terlantara gua itu gua pikir gua terlantar gua gua terlantar gua tiba-tiba gua di tempat segitu kita terlantar gua terlantar ini kan potensi masalah itu kan mokok taklek tidak mokok apa pun itu dan hakim mutusnya gampang karena baca taklek kalau yang ditaklekkan itu tidak terjadi kan otomatis terjadi apa? salah salah dan bacanya juga harus benar-benar dijiwai di depan saksi bahwa ini memang benar-benar kalau rai-rai misalnya ngawak naik gus, ngawak naik sholai-sholai itu rauh sabok wocok karena jari bangun latihan rumah-umah itu santri aku nak latihan rumah-umah diwik buju itu hilang, hilang mulai kancah ini bawa bola ini kadang-kadang ngelangkai ngelangkai jumlah cedatak lagi ku jadi aku mesti nak wocok kan mulai buju itu hilang mokok ini iya biasanya jawa-jawa juga jadi nah iya pinter naib nah iya pinter ini gak menengar kia ini yang lurus kia ini mulai wocok sih aku lakiya iya nah iya masih tinggi baga senan yang mikir sayyid alawi ini ku itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang khuluk utarafak utawa apa lah istilahnya ini seurafak ya misalnya kalau suaminya gak mau mencerikan kan ngajukan dia di pengadilan dia itu babnya itu banyak sekali karena ya tadi di yaman di arab itu kan banyak orang itu istri kedua ketiga biasanya itu terus dosa enak tapi api orang dipegat sering dikeranyam istri pertama dipegat yang anaknya itu tetap butuh mainan aja lah kemana jadi orang anaknya gak bisa isi di sengguna kelakuan ini bedanya orang arab itu jujur di Indonesia rapati jujur rapati wani rapati jujur mampu akhirnya itu pula yang mengilhami para kiai bikin taleg di dan ulkada karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah swt didawakan jika kamu istrinya banyak maksudnya banyak itu lebih dari satu maka potensinya kan tadi istri pertama atau yang kedua atau siapa saja itu kat potensi mbuk mbarno koyok barang gantung fatadharuha kalmualakoh istri kamu itu nasibnya koyok barang gantungan lahiyamu zawajah tidak juga berstatus punya suami murgo terlantar walahiyamutolakoh tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang nahi ini kurang ajaran orang lain jadi Allah tidak duga ini babi itu Allah duga sampai walatat takhidhu ayatillahi huziwa ini mengatakan ulama ijma ayatillahi ayatillahi ini maknanya perempuan ini itu ketika sudah walatum siku nadirorol tidak maksudnya nafsa walatat takhidhu ayatillahi huziwa jadi orang lain tahu orang lain tahu perempuan apa perempuan dari perempuan perempuan karena perempuan hukum itu bukan 지는 tidak pengren saya setuju pengren saya setuju pengen maksudnya orang lain nunggu ada aku kurang ajaran, kan juga tapi dikurangin lah dikurangin jadi Islam itu mati-matian maksudnya mati-matian itu tenang maksudnya mati-matian Allah woleh dukau sampai menghormati wang wedok disebut ayatillah biasanya ayatnya Allah itu ada Quran hadis, itu wang wedok ini dawe pengirahan seperti wala tum siku hunnah dirohrol saya juga memegang seorang istri mau saya alternatif saya cadangan, akhirnya saya tetap melewati batas wala tum siku alayat Allah itu saya juga memegang dalam ayatnya pengirahan maksudnya saya bayangkan diri ngelanang itu saya kabel, tidak usah tersinggung biasanya kan biasanya ngelanang itu rabi pertama seneng biasanya lagi bayu rabi seneng karena tidak suka itu pola polanya macam-macam ada yang dan semacam-macam biasanya ada yang sebuah lorotel utawa yang mau siji tapi mulai seneng wang liang biasanya ada yang rodok soleh itu bayu rabani tapi seneng wang liang tapi seneng wang liang, zina yurrawani begitu itu mengel-ngel uang padahal, murga mulai tidak ada pulsa yang wedok pertama malah ada wang liang, servis wang liang semacam-macam kalau orang Fasek malah rata pikir orang Fasek berhukum pengirahan misalnya atau zina maling itu rata pikir orang Fasek berhukum pengirahan yang ngel-ngel uang yang soleh mereka mah orang dipikir soleh dipikir kurang kacar jadi berarti dari ulama bener-bener kena mikir dari ulama aku abad ini bener-bener kue rasa daftar maka abad dari ulama aku abad abad di bang jadi pengurus NU abad dari ulama itu kayak es kabar dari ulama aku berat aku rata kalau aku murni tadi ada di pengirahan di koran aku murni tadi Allah orang tahu juga ngatur hukum sosial kaya ngatur hukum sosial suwangi istri sampai juga tadi diantara ini fatah zarurah kalmal pengirahan dawafalata milukulalmel kue nak seneng ya di ilmu ini lah mesti kan wang lanang kan wang misalnya katot babon misalnya lalih baksin pertama atau bawa lalih baksin ngelak baksin gendut pokoknya masih di lalih lelah lucunya nak kon begat gak gelap cari kenangan gak kurang ajar bahwa kenangan wawas akhirnya fatah zarurah kalmalah kalau perempuan ini seperti barang gantungan tidak juga istri kamu maknanya tidak selayaknya istri karena gak kamu rawat tidak juga tercerekan sehingga bisa nikah orang maknanya Allah itu duga wawas nah daripada ngelak terus atau memang awsarihuna bimakruf atau memang kamu cerai karena Allah tidak duga yang bapaknya kamu atau lakum marrutan saya dipilihan maklum marrutan faimsaakum bimakruf awtasrihum secara jelas gak rabbi gak maslahat dia terus gak orang cerai mereka pengirahan nuduh kalau orang gak jelas karena karena orang hubungan suami istri apa tiba-tiba jadi riskinya anggil terus bulat meskipun gak perlu tak pasut tidak stres mereka tapi serendok maksudnya tidak bisa dipaksa tapi serendok itu yang lainnya di Qur'anku Qur'anku kepingin ini babiku jelas atau laku marrutan faimsaakum bimakruf awtasrihum bishan pilihannya mulurut terus tapi tentu yang pegatan juga gampang dari sekian kemelaratan sekian tragedi terus dikeluh 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 tanggalnya tidak cocok malah akhirnya suruh sebab halamat sekarang orang jawa itu diruat cemplung sekali apa ini jadi cemplung ini yang orang sanggung dukaannya itu fatah daruhah kal maalak karena juga orang wedak ini barang gantungan ukabimu fasir lahiyamu zawwajah walahiyamu telako kau diarani kecelok di bucuyo nyatane rakrumat diarani mutelako ragile mekat akhirnya raiso rabbi wongli makas hayat ini hayat ala wina ini gawe karangan mempermudah rafak caro jawa itu rafak dibikinlah di ulama Indonesia berdasar kitab Tarsiul Mustafit ini bahwa rafak itu dipermudah yang akhirnya hak cerah itu diambil oleh hakim ketika singlanang kurang ajar karena kalau tidak ya kasihan kan kalau sering didulani naib pokoknya tak ke dorongan supaya nakung lanang rafak itu dipermudah beberapa hakim agama sudah sering tak dorong dipermudah karena memang Allah itu kok gak boleh seorang perempuan itu nasibnya fatah daruhah kalau Allah kok kayak barang kan gantungan lagu yang ada ulama kan gak tahu mikir ini Qur'an yasin wakiyah wakiyah jadi Qur'an dengar perempuan sholeh sholeh ratau ngaji kan jimat ya itu baik ya itu baik tapi gak tahu mikir semangat yang kur'an ngatur gak tahu itu ada ulama yang itu nasibnya gara-gara yang ini terus ulama yang alim-alim gak ada bab rafak gak ada bab gak ada bab yang jadi solusinya orang sholeh kelakokannya orang abid-abid kelakokannya disini minimal mikir 6 jam kok 6 jam sudah tau jadi orang yang ini sekaligus tak melumatkan ke seluruh orang yang ajiku Islam. Anda ada yang berjaga, saya akan berjaga di belakang, maksudnya sudah berjaga di belakang di belakang, dan ada yang ditempat di belakang, karena saya harus berjaga di belakang, tapi saya sudah merata Atau pun, jika saya tidak berjaga dari belakang, saya masih berjaga di belakang. Hukum-hukum yang terkait orang dengan belakang itu adalah ayat-ayat di belakang di belakang iya iya ada orang-orang yang berpengaruh aku itu sendiri jadi jelas itu rohku loh tapi tetep lah, ini ada orang mendesak ke raksa pegatan siji ya aku boleh enak kengilan nomor lo itu ya abuqadul halal ila bu'at tolak sesuatu halal yang Allah gak suka itu tolak tapi nak gitu ya, bujumu bener-bener sesumpah serapah, anak rohku mutah-mutah hahaha utara rahimu itu terus koyok roh gudu-duo jadi dia menang, tidak harus ngantinya kondisi itu anggap baik, semangat ya deh, orang mukminah oleh rabbi gerdungu saya ingin hahaha ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong ngomong-ngomong, ngomong-ngomong yang bujah-bujah, tersenam nam namun yang bujah-bujah, tersenam namun yang bujah-mumur, mesti tak sejak mengkaji kitab Tarsya, Neng Bab Rafa, Neng Hulu karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya anak-anak nah di Indonesia perangkat itu dibikin ulama ini termasuk sikotaklek di KUA itu dulu yang bikin ulama ya naib karena ngelakon, di sini untuk gaji saya ingin mengkaji ulama naibnya untuk apa? gaji saya ingin mengkaji ulama apalagi orang dulu kan kawan-kawan kawan-kawan jadi Benjaman mengerti dari hukumnya Allah yang terkait dengan wadah itu Allah sampai seperti itu bahwa hukum terkait itu diulang tapi intinya kalau sudah sampai kita mengalami hati-hukumnya kawan-kawan tidak senang tapi jaman juga mempermudah itu ya keliru ini tukaran itu kan bagian dari kehidupan aku terus menyatanya bertahun-tahun tukaran ya baik-baik anggap kayak keluarannya itu ekspresif bujuku memangu banteng-banteng piring kalau marah itu ya di ekspresikan jadi bangga bujuku ekspresif nah cara pemeran itu bagus nah kalau ada ancaman harus lari bujumu ya aku juga ngerti wah suami saya bagus takut ada masalah lari dari masalah kan bagian dari kearifan pokoknya aku analisis secara ilmu dan biasa jadi aku akhirnya happy jadi aku pelarian bujuku ekspresif kalau misalkan pemain siletron atau orang-orang juga dipanggap ekspresif ngomakan gak ada sehingga gaji bujumu akhirnya ya sadar wajah semua bujuku malah mire pinter harus ngerti dalam orang lain mire jadi akhirnya suami istri tapi saling mengakui kelebihan masing-masing tapi gak gelap tapi jadi tentang masalah tolak jadi ada ada masalah masalah suami istri masih ada ayat lagi tentang ini ada yang ada yang berbahaya yang ada yang berbahaya yang ada yang berbahaya yang ada yang berbahaya dari tempat karena itu suami ish yang berbahaya keluarganya istri di dasar orang kan tidak ada yang ada yang tapi berbahaya kodoh saling itu itu pengirahan keleranya jadi pengirahan jika dua mempelai ini sudah pra cerai api cerai wicik mikir-mikir maka yang datang jangan orangnya maka solusinya jadi pihak suami yang kirim mediator, pihak istri kirim karena ini yang masih mungkin rembukan biasanya ada jawa ngutus kiai nak ketemu pada ketemunya kan langsung bentrok orang-orang ini itu sepeda neke ini sudah mungkin bisa rembukan, itu pengirahan bersok banget orang mangkel itu sudah bakal bisa akhirnya Allah bikin solusi hakamam min ahli wa hakamam terus pengirahan itu luar biasa Masya Allah orang-orang yang berbeda kalau ngomah ini hasil rembukan umurku nak ketemu terus ada pengirahan itu iyu rida islahai wafiqillahu bihina kumah insya Allah nak pancene ngomah itu jadi menyisakan niat baik wafiqillahu bihina kumah pasti ada jalan keluarnya karena kita lagi ngomong-ngomong tidak perlu ketemu kirim mediator itu semua itu yang dipakai si idin ahli karena mau wajah ketika tukaran mu'awiyah mau perdamaian ahli itu mau ketemu mu'awiyah mu'awiyah yang mau ketemu ahli mau lagi tukaran kok ketemu kan tidak ya coba gimana nih pas indonesia kubu-kubuan terus kan ketemu mu'awiyah yang kangen ya sui lagi ketemu di kereta mungkin tidak rauh pokoknya tapi nak pas lagi neng-nengan itu gak usah ketemu makanya suruh nanti neng-nengan itu gak usah 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 lagi usah bener ibu caraku usah kudusnya sui lewat mediator sana sini lagi akhirnya apologize 29 29 29 29 30